Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon nasihatnya Ustaz, saya sangat mudah marah dan juga sensisi Ustaz Ini pertanyaan dari WA Salam TV Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa baraka'ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Tentu orang yang mudah marah, kita tidak tahu apakah ini laki-laki atau perempuan yang berkata ya Yang jelas siapapun dia, mudah marah, ini jangan kita langsung menuduh, oh ini jin, ini apa, jangan dulu Pertama, cari penyebabnya apa, cari penyebabnya Mungkin orang ini suka mudah marah mungkin karena sebabnya, coba cari Mungkin ada masalah Ada masalah, sehingga itu bisa dihindarkan Satu hal, yang kedua, coba cek medis, medical check up Ini bisa dicek secara medis? Medis artinya kan bisa saja mungkin darah tinggi dia Oh iya benar-benar Darah tinggi, kumat gitu kan Sehingga bawaannya murah, darah tinggi, sensi bawaannya kan, sensitif gitu Itu tadi, makanya cari penyebabnya Salah, jangan-jangan dia ini marah-marah terus karena gak dikasih izin sama istrinya Poligami umpamanya, sebagai contoh Tapi jarang sih istri yang memberikan izin Memang gak menjadi syarat juga sih Iya benar Bukan syarat, si suami boleh poligami gitu loh Tapi artinya mungkin menjaga keharmonisan, menjaga keutuhan dan lain-lain Suami yang gak memaksakan diri Padahal kalau dia menikah aja gak ada izin juga gak ada jadi soal Itu tidak mempunyai keabsahan nikahnya Nah, cari sebab itu dulu gitu Artinya cari penyebabnya dulu, kemudian cek medis tadi Jangan-jangan memang lagi kumat nih darah tinggi Yang terakhir, yang terakhir ingat keutamaan menahan marah Dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan Bersegeralah kalian kepada ampunan Rab kalian dan sorga yang seluasnya langit Seluas langit dan bumi Yang disediakan kepada orang-orang bertakwa Bertakwa itu bagaimana? Allah SWT menyampaikan dalam surah Al-Imran 134 Kalau tadi 133 Allah SWT mengatakan Yang mereka mengimpakkan harta mereka dalam keadaan senang dan Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit Yang mereka menahan amarah mereka Mereka mampu melampiaskan marahnya Tapi mereka tahan Karena lillahi tawaraka wa ta'ala Itu keutamaannya Kutamaannya adalah mereka ini yang selalu bersegera untuk menuju ampunan Allah dan untuk merebut surga Allah SWT Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan Dalam riadah Janganlah engkau marah maka bagimu surga Nahan marah dapat surga Dapat surga Iya marahnya tapi marahnya ini apa ya Dia menahannya karena Allah ya Bukan karena dia gak bisa Bukan karena dia gak berani Gak enakan Bukan enakan Jadi dia Dia menahan marahnya itu karena Allah Dan ingat Di dalam hadis Rasulullah SAW Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat Faiter Enggak Kata Nabi SAW Bukanlah orang yang kuat bergulat itu dikatakan kuat Tapi orang yang kuat itu menakala dia mampu menahan amarahnya Ini keutamaan lah Begitu kan Intinya bahwa Mari sama-sama kita untuk Apa ya Menyisir satu-satu dulu masalahnya Dan kita ingat keutamaannya Sehingga kita tidak gampang marah Karena orang marah ini kadang-kadang banyak dampak buruk yang diakibatkannya Sehingga nanti pada akhirnya menyesal Benar Begitu Allah Boleh gak kita katakan bahwasannya Mungkin seseorang marah nih Si A marah Kita menilai bahwasannya Bisa jadi dia seseorang marah Karena jauh dari ketahatan Ibadah enggak mungkin Itu kan mudah terpancing Ini bisa gak seperti itu Bisa jadi Jadi begini Kalau orang yang mengerti agama Tentu pertimbangan dia Marah enggak marah ini kan Sudah syar'i Seharusnya begitu kan Benar Kita Kita marah karena Allah Tertawa karena Allah Kita senyum karena Allah Mesti begitu Jadi memang Bisa jadi Kalau orang yang jahil terhadap agamanya Maka Marahnya kadang-kadang gak terkontrol Karena dia tidak mengerti bahwa Konsekuensi dari marah itu Banyak kadang-kadang menimbulkan Kerusakan pada dirinya Pada keluarganya Bahkan mungkin pada agamanya Karena kan orang yang marah Kadang-kadang bisa juga Mengucapkan talak Bisa juga Mengucapkan kata-kata kufur Gitu kan Ini berbahaya kan Nah oleh karena itu memang Ketidakfahaman terhadap agama Ini bisa jadi Turut menyumbang Seseorang itu Gampang tersulut emosilah Tersulut amarahnya Padahal Allah Mengatakan Semua Allah bersama orang-orang yang Bersabar Bahkan Allah Mengatakan Wasta'inu bisabri wassalah Inna Allah Ma'as-sabirin Begitu Allah Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih banyak